Ratusan warga Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi yang diselenggarakan di SD Negeri 1 Palembapang tersebut adalah program dari TNI Polri bekerjasama dengan Puskesmas Kalianda. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Desa Palembapang merupakan kegiatan vaksinasi COVID-19 yang ketiga kalinya. Kali ini dosis yang disediakan sebanyak 500 dosis untuk usia 18 hingga lansia. Hal itu dilakukan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi di masa wabah COVID-19. Kepala Desa Palembapang, Henry Adi mengatakan, kalaupun 500 dosis yang disediakan telah habis, maka Polres Lampung Selatan akan menambah dosis kembali untuk warga Desa Palembapang. Selain menjaga ketahanan imun tubuh warga, Henry Adi juga berharap setelah semua warganya divaksin dapat memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Sehingga virus berbahaya tersebut dapat segera berlalu. Akan tetapi, Henry juga menghimbau masyarakat yang sudah disuntik vaksin agar tetap menjaga kebersihan dan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya di Desa Palembapang. Beberapa bulan kemarin kita adakan di Balai Desa. Kemudian beberapa minggu kemarin kita adakan di SD3 Desa Palembapang, Dusun Pelita Dewa. Dengan antusias masyarakat yang memang tinggi, akhirnya ini yang ketiga kalinya di dosis yang pertama untuk vaksinisasi. Ini dosis kita ada sekitar 500 vaksin. Azizul Hakim, salah satu peserta vaksin, mengaku dirinya bersemangat untuk mengikuti vaksin COVID-19. Selain untuk memutus mata rantai COVID-19, juga untuk mempermudah agar melakukan berbagai kegiatan atau melakukan perjalanan. Menurut Hakim, setelah mendengar kabar bahwa vaksinasi sangat diperlukan, seperti untuk memperpanjang pajak kendaraan, perjalanan jauh, pembuatan beberapa berkas dan persyaratan lainnya, mengingat akan hal itu sehingga dirinya bersemangat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Apa sih tujuan kita? Tentuannya yang pertama supaya kesehatan badan kita, dan yang kedua untuk mempermudah untuk berpergian utama sekali ke luar daerah, dan untuk mengurus permudahan persyaratan ataupun pelengkapan atau pembuatan surat menurut. Kabupaten Lampung Selatan pada wabah COVID-19 saat ini, masih bertahan pada pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM pada level 2. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.